Lo tau gak apa yang dilakukan Israel setelah Israel mendapat Gaza dan tepi barat dari Mesir dan Jordania? Gimana? Yang dilakukan sama Israel, Israel langsung menawarkan kepada bangsa Palestina. Mau gak bikin negara? Tahun 1993, catat ya tahunnya ya, ini faktor sejarah. Tahun 1993 Israel bersama Amerika, waktu itu Presiden Bill Clinton kalau gak salah, itu menawarkan perjanjian Oslo untuk mendirikan negara Palestina di Gaza dan tepi barat, Sam. Lo tau apa yang terjadi? Ditolak, Sam. Sama? Sama orang Palestina. Ditolak malah, waktu itu well specifically Hamas. Jadi yang nolak itu Hamas. Jadi udah tawaran niat dan niat baik dari Israel dan Amerika ini ditolak malah dibalas oleh serangkaian teror bom yang namanya Intifada. Gue punya datanya. Oke Sobat Waras, jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam Waras. Dan Sobat Waras, bantu viralkan video ini. Bagikan ini sebanyak-banyaknya supaya para kadron pembenci Israel ini bisa terbuka otak dan pikirannya. Sehingga kebencian mereka kepada Israel itu ya bisa sedikit diredam lah. Viralkan ini supaya Adi Armando juga bisa dengar ini ya dan banyak lah ya tokoh-tokoh seberang yang suka membenci Israel. Mereka harus dengar sendiri ya sejarah bagaimana Israel sudah sangat-sangat bermurah hati kepada Palestina. Tapi rupanya Palestina sendiri yang suka cari gara-gara dengan Israel. Oke, lengkapnya saksikan tayangan ini dan terima kasih untuk dukungan kalian semua. Puji Tuhan, hari ini kita ada penambahan saldo 200 ribu di BCA. Terima kasih untuk kalian semua yang support dan bagi kalian support waras yang ingin men-support, saudara bisa support kami lewat nomor rekening yang ada di layar kaca ini. Selamat menyaksikan. Lu tau gak apa yang dilakukan Israel setelah Israel mendapat Gaza dan tepi barat dari Mesir dan Yordania? Gimana? Yang dilakukan sama Israel, Israel langsung menawarkan kepada bangsa Palestina. Mau gak bikin negara? Tahun 1993, catat ya tahunnya ya, ini faktor sejarah. Tahun 1993 Israel bersama Amerika, waktu itu Presiden Bill Clinton kalau gak salah, itu menawarkan perjanjian Oslo untuk mendirikan negara Palestina di Gaza dan tepi barat. Atau apa yang terjadi? Ditolak, Sam. Sama? Sama orang Palestina. Ditolak malah, waktu itu, well specifically Hamas. Jadi yang nolak itu Hamas. Jadi udah tawaran niat dan niat baik dari Israel dan Amerika ini ditolak, malah dibalas oleh serangkaian teror bom yang namanya Intifada. Gue punya datanya. Juni 2001, jadi ini pasca dari tawaran pendirikan negara Palestina di perjanjian Oslo di Amerika itu, itu terjadi serangkaian teror bom yang namanya Intifada. Juni 2001, serangan bom di Cafe Tewa Afif, tewaskan 21 anak remaja. Agustus 2001, serangan bom di restoran Yerusalem, tewaskan 15 warga. Desember 2001, serangan bom lagi, tewas 13 tewas. Dan Maret 2002, serangan bom lagi, 30 tewas. Beruntun, Sam. Karena serangan beruntun inilah, nah ini harus paham ya. Karena serangan bom beruntun inilah, makanya Israel terpaksa membangun pager tinggi yang membatasi orang keluar masuk Gaza. Kalau lo pengen tahu sejarahnya nih. Jadi orang sekarang nih, Sam, let me finish. Orang sekarang ribut Gaza open air prison. Gaza itu penjara terbuka. Mereka apa pernah membahas bahwa Israel itu terpaksa bangun dinding itu karena untuk mencegah serangkaian teror bom itu. Pernah nggak dibahas di sini? Nggak pernah. Oke, jadi, oke. Ini aku mau pertanyaan lagi. Berarti sebenarnya ini dulu perang itu bahkan tidak ada, tapi gara-gara setelah yang perjanjian Oslo itu, makanya di bom sama si Palestina. Let me finish, biar gue selesaiin dulu. Jadi ini biar jelas, clear. Jadi faktanya, dulu Gaza itu nggak dipager seperti sekarang sama dinding itu. Dulu tuh warga Gaza, Sam. Jadi yang namanya ekonomi itu kan yang prosper itu waktu itu emang dari dulu sampai sekarang itu Israel. Israel. Israel emang prosper lah. Karena Israel itu sekutunya Inggris dan Amerika. Of course, mereka akan membantu ekonomi Israel untuk prosper. Jadi yang namanya jawab operasi ini di lapangan kerja itu adanya di Israel. Orang Gaza dulu itu bebas pergi ke Israel untuk bekerja. Untuk bekerja. Tapi gara-gara ada serangan bom beruntun yang namanya Intifada itu, Sam, akhirnya Israel terpaksa bangun dinding mengelilingi Gaza dan membatasi geraknya mobilitas warga Gaza. Apa yang terjadi? Siapa yang paling menerita? Gue ternyata yang tanya. Yang paling menerita ya warga Gaza. Siapa yang biang kerok yang paling membuat warga Gaza menerita? Akhirnya nggak bisa nyari duit, nggak bisa nyari nafkah, nggak bisa nyari duit. Itulah serangan teror bom yang dilakukan Hamas itu. Itu realitas, Sam. Nah ini fakta. Ini biar gue nggak ngalor ngidur, gue pakai data ya. Fakta penting lagi. Setelah Amerika dan Israel menawarkan penjadian Oslo untuk mendirikan negara Palestina yang ditolak tahun 1993 tahun 2007, Sam, waktu itu presiden Amerikanya George Bush. Amerika dan Israel kembali menawarkan, kedua halinya nih, yang namanya two-state solution. Lo pernah dengar? Ini sangat-sangat terkenal nih. Kalau lo... Jadi, kalau lo familiar sama konflik Israel-Palestina itu terkenal sama yang istilahnya two-state solution atau solusi dua negara. Jadi supaya damai nih orang-orang nih, aduh lo nih ribut mulu gitu kan, lo bunuh-bunuhan mulu. Udah damai lah. Lo bikin negara, lo bikin negara, urus negara lo masing-masingan gitu. Nah itu Amerika yang rajin nawarin itu. Amerika tahun 2007, presiden Amerika George Bush menawarkan two-state solution, solusi dua negara. Oke, Palestina udah ya, jangan ribut. Lo dirikan negara Palestina berdampingan dengan Israel ya, udah ya. Urus negara lo masing-masing. Tahu apa yang terjadi? Oh, sorry. Waktu itu, tawaran dari Amerika itu, itu disetujui. Jadi... Disetujui sama? Sama. Oke, let me explain. Kalau lo gak familiar, ini buat genset sama milenial, kalau gak familiar, Palestina ini punya pemerintah kayak Indonesia. Palestina punya pemerintah kayak Indonesia? Iya, punya presiden. Oke. Ya, punya ibu kota, negara gitu. Presiden Palestina itu namanya Mahmoud Abbas. Itulah presiden resmi Palestina kayak sekarang, Pak Jokowi lah. Ada, itu gak dianggap dong sama Hamas. Jadi waktu itu, presiden Palestina itu sudah menyetujui. Oke, terima kasih Amerika. Gue terima nih, gue accept ya, solusi dua negaranya ya. Oke, kita move on ya. Damai. Lo tau apa yang terjadi? Ditolak sama Hamas. Hamas ini, kenapa power support full itu sih? Karena dia itu kayak apa ya, kayak partai oposisi lah. Kalau di sini. Oh. Gitu. Jadi, pemerintah, balik lagi, pemerintah sahnya, pemerintah sah Palestina itu namanya resimnya, resim Fatah. Nah, ini Gaza, eh sorry. Apa namanya itu? Hamas, Hamas itu kayak partai oposisinya. Jadi ada dua partai besar. Partai Fatah itu yang jadi pemerintah sekarang, resim inkuban. Ada lagi partai oposisinya namanya Hamas. Oh, isi. Hamas adalah setiap tahun, mungkin setahun bisa, sekali bisa, dua kali bisa, tiga kali. Itu selalu setiap tahun menembakkan roket, ratusan roket ke Israel dalam rangka menolak solusi dua negara itu. Sampai segitunya. Pokoknya gue gak mau damai, gue mau nyepang. This is fact. Ini fakta. Ya, ini fakta. Jadi, biar tahu, ya, kalau kita melihat, kalau kita melek fakta sejarah, siapa sebenarnya Biankerok yang selalu menggagalkan pendirian negara Palestina? Bukan Israel. Namanya Hamas. Ini fakta. Dan Hamas sama Palestina itu dua hal yang berbeda, ya? Oh, beda dong. Oke. Hak Palestina itu nama bangsanya. Oke. Sekarang. Oke. Ya, Hamas itu cuma partai politik di sana. Hmm. Nah, ini ada gak nih fakta-fakta ini dibahas di kita? Ya, ada. Semua fakta-fakta ini, ya, yang mendiskreditkan pihak yang mereka bela, itu kayak mereka tutup mata, gitu. Ya, itu jelas ya, kawan-kawan, ya. Saya tidak perlu lagi panjang lebar. Ya, menguraikan. Ya, Abu Janda sudah menguraikan lebih dengan jelas, ya. Dan sebenarnya ini pun sudah kita uraikan juga ulang-ulang, ya, di channel kita. Dan, ya, mungkin kalau kita yang berbicara sih, ya, mereka mengatakan kita hoax, ya. Ya, karena memang mereka kurang belajar sejarah dan tidak mau tahu dengan sejarah. Atau bahkan mereka suka merubah-ubah sejarah. Itu memang kebiasaan para kadungan memang suka merubah-ubah sejarah. Atau membuat sejarah-sejarah kerangan hoax mereka. Jadi, ketika mereka selama ini mengklaim bahwa, ya, Hamas, Israel merampas tanah Palestina, itu ada klaim kosong. Lalu mereka mencacimaki Israel, karena Israel tidak mau dua solusi dua negara, itu bohong semua. Penawaran dua solusi negara, itu sudah terjadi, ya. Tapi, itu ditolak. Ditolak oleh Palestina. Ditolak oleh Hamas, ya. Dan, sebenarnya Israel itu sudah tidak ada kesalahan apa-apa dalam hal ini, ya. Karena, dan juga mereka, apa namanya, menuduh Israel sebagai biadab, karena memagari gasa dengan begitu ketat, ya. Seperti penjara, begitu. Ya, sudah jelas, ya. Abu Janda mengatakan tadi. Sesuai dengan fakta sejarah, pagar itu dibangun karena serangan yang dilakukan oleh Hamas, ya, membinasakan, menewaskan masyarakat Israel. Sehingga pagar itu dibangun oleh Israel. Tapi, sudah dibangun pun, Hamas tetap menyerang Israel. Dan, puncaknya pada 7 Oktober, ketika Hamas menyerang Israel, dan menewaskan warga Israel, dan juga beberapa Sandra, yang kata Abu Janda, ini adalah settingan dari Israel, ya, itulah kawan-kawan, ya. Manusia, kalau memang otaknya sudah tumpul, ya, itulah, otaknya sudah penuh dengan kejahatannya, seperti itulah, ya. Jadi, kejadian demi kejadian, yang seperti ini tidak pernah dibahas di Konoha, enggak pernah, ya. Yang mereka bahas itu hanya Israel serang Hamas, Israel serang Palestina, Israel genosida Palestina. Nah, dan itu saja yang diulang-ulang. Tapi, mereka tidak pernah membuka sejarah itu secara fair, ya. Karena memang itulah ajaran mereka. Kebohongan yang diulang-ulang itu akan dianggap sebagai sebuah kebenaran atau sebuah sejarah. Ya, ya, contohlah, kawan-kawan, ya. Muncullah sejarah Patimura itu adalah Islam, ya. Yang membangun buru-buru itu adalah Sulaiman, dan lain sebagainya. Ya, muncullah bahwa Danutoba itu, ya, oleh, dibuat oleh Turun Habib. Ya, itulah, kebohongan yang dibangun itu, akhirnya dianggap sebagai kebenaran oleh orang-orang yang juga otaknya tumpul. Jadi, kawan-kawan, saya enggak usah panjang lebar lagi. Kawan-kawan hanya butuh bantu share video ini, firalkan ini. Semoga mereka menaksikan dan mata mereka bisa sadar. Ya, mereka bisa waras, dan bisa melihat persoalan Israel dan Pakai. Palestina ini secara objektif. Jangan sampai kebencian mereka terlalu membabibuta, sehingga mereka memandang Israel dengan negatif. Ya, kita pun, ya, selalu memandang itu secara objektif. Oke, kawan-kawan, sekian. Terima kasih untuk kalian semua. Support terus Pahvel, dan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat memberkati kita semua. Salam. Terima kasih.